Yang pemirsa pengamanan di depan Istanda Kepresidenan Jakarta, kita akan melihat bagaimana situasi di sana terkait dengan aksi damai. Sudah ada bergabung dengan reporter Ardianto Pramono dan juru kamera Budi Manurung. Langsung dari Istanda Kepresidenan, Ardi bagaimana situasi di sana saat ini? Terima kasih. Sekitar jam 10 ketika para demonstran datang sudah diadakan pertemuan, di mana mereka baik pasukan pengamanan maupun juga dari pihak kepolisian menyatakan bahwa aksi ini harus berjalan damai dan tidak boleh ada korban jiwa. Juga tadi mereka melakukan aksi simbolisasi dengan sholat bersama yang diinisiasi oleh para pendemo. Di sini para pendemo tadi menyatakan bahwa dengan adanya sholat jumat ini ingin menunjukkan bahwa meskipun mereka saat ini dalam tanda petik, dalam posisi yang berseberangan, namun mereka tetap ingin menjaga persatuan sebagai warga Indonesia dan juga sebagai umat muslim. Tadi juga di sini para polisi juga menyatakan bahwa mereka sudah menyiapkan segala logistik yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pendemo dapat menjalankan aksinya ini dengan baik dan tidak ada korban ataupun kerugian lainnya. Misalnya sudah disiapkan mobil pemadam kebakaran. Nah, mobil pemadam kebakaran ini digunakan bukan untuk menghalau para pendemo, tetapi digunakan untuk menyiramkan air kepada pendemo supaya nantinya para pendemo tidak mengalami dehidrasi. Selain itu juga fungsi dari mobil pemadam kebakaran ini adalah untuk memastikan bahwa emosi para pendemo tidak naik. Karena biasanya dalam acara-acara seperti ini di mana kondisi dehidrasi dan panas bisa menaikkan emosi. Jadi di sini polisi ingin memastikan bahwa keselamatan pendemo adalah hal yang utama. Dan di aksi damai ini juga disiapkan ambulans secukupnya untuk memastikan jika seandainya nanti ada pendemo yang mengalami dehidrasi ataupun juga mengalami karena tidak kuat fisiknya oleh karena itu disiapkan ambulans ini sebagai bentuk pencegahan. Dan dapat kami sampaikan juga di sini bahwa nanti dari saat ini jumlah belum cukup banyak, tapi nanti mungkin bertambah setelah sholat Jumat. Dan untuk saat ini kita bisa pastikan bahwa kondisi demo aman dan kondusif. Demikian Elisa. Setelah. Sampai jumpa